Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak apa kabar kalian pada hari ini Semoga kabar kalian baik-baik saja dan senantiasa Diberikan kesehatan oleh Allah SWT Kembali lagi bertemu dengan saya Pak Adam Belajar agama menjadi lebih mudah Baik anak-anak pada video kali ini Kita akan membahas tentang materi Beriman kepada kitab Allah SWT Mau tahu kelanjutannya seperti apa Simak video yang berikut ini Baik anak-anak kembali lagi pada pendidikan agama Islam Dan Budi Pekerti kelas 5 semester 1 Materinya yaitu mengenal nama Allah dan kitab-kitabnya Tujuan pembelajarannya yaitu mengenal nama Allah Malaui Asma'ul Usna dan mengenal kitab-kitab Allah Sebagai umat muslim tentu kita diwajibkan untuk beriman kepada kitab-kitab Allah tersebut Selain sebagai bentuk dari perwujudan salah satu rukun iman yaitu rukun iman yang ketiga Dengan iman kepada kitab-kitab Allah ini Berarti kita meyakini bahwa benar-benar Allah lah yang menurunkan kitab tersebut Kepada Nabi dan Rasul yang telah diutusnya Agar dijadikan sebagai buku pegangan guna menggapai kesejahteraan di dunia maupun di akhirat Kitab-kitab Allah yang diturunkan oleh Allah kepada para Nabi dan Rasulnya Tidaklah hanya satu saja Tetapi lebih dari itu Kitab-kitab Allah yang wajib diimani ada empat Berikut kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi ataupun Rasulnya Yang pertama kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam Kemudian kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam Kemudian kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam Dan yang terakhir kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. Yang pertama yaitu kitab Zabur Kitab ini adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam Kitab ini diturunkan dalam bahasa Kipti Juga diperuntukkan bagi kaum Bani Israel Kata Zabur ini oleh sebagian ulama disamakan dengan kata Mazmur Yang berarti kumpulan nyanyian dan doa Yang kedua yaitu kitab Taurat Kitab Taurat yaitu sebuah kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam ini Berbahasa Ibrani dan berisikan petunjuk bagi dirinya Serta bagi kaum Bani Israel Yang ketiga yaitu kitab Injil Kitab suci Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam Kata Injil ini berasal dari bahasa Yunani Yang mempunyai arti kabar gembira atau kabar baik Kitab ini diperuntukkan bagi kaum Bani Israel Kitab Injil ini diperuntukkan bagi Nabi Isa alaihissalam Untuk memendarkan ajaran-ajaran dari kitab Taurat Yang telah banyak diselewengkan Dan yang terakhir yang keempat Yaitu kitab suci Al-Quran Kitab ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW Kitab ini diperuntukkan untuk Nabi Muhammad SAW Berserta kepada para pengikutnya Dan umat-umat yang hidup sampai akhir zaman Kitab Al-Quran ini juga menyempurnakan dari kitab-kitab Yang diturunkan sebelumnya Zabur, Taurat, dan Injil Sehingga memuat lebih banyak petunjuk Yang ditunjukkan kepada umat manusia Agar bisa hidup aman, bahagia, dan sejahtera Baik di dunia maupun di akhirat Dalam kitab Al-Quran sendiri Bersihkan keterangan bahwasannya Kitab tersebut akan terjaga Isi dan keasliannya hingga akhir zaman Seperti yang diterangkan dalam surat Al-Hijr ayat 9 Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran Dan sesungguhnya kami benar-benar memilih harianya Quran surat Al-Hijr ayat 9 Baik anak-anak kita dapatkan kesimpulan dari video Pembelajaran tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Sebagai umat muslim Tentu kita diwajibkan untuk beriman kepada kitab-kitab Allah tersebut Selain sebagai bentuk dari perwujitan Salah satu rukun iman Yaitu rukun iman yang ketiga Kitab suci yang diturunkan oleh Allah Kepada para nabi dan rasulnya Tidaklah hanya satu saja Tetapi lebih dari itu Kitab-kitab Allah yang wajib diimani Yaitu berjumlah empat kitab Berikut nabi ataupun rasul yang menerima kitab dari Allah Yang pertama nabi daud alaih salam Kitabnya Zabur Musa alaih salam Kitabnya Taurat Isa alaih salam Kitabnya Injil Dan Muhammad s.a.w. Kitabnya yaitu Al-Quran Oke anak-anak Tidak terasa video kali ini sudah selesai Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada video kali ini Bisa bermanfaat untuk kita semua Tetap semangat belajar Dan tetap menjaga sholat lima waktunya Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax